Hai Alhamdulillah Rabbil Alamin Waibin Asta'in al-murudun nawad-din wa s-salatu wa s-salam wa s-rafil al-biwa al-musallin wa ala'ali wa s-hawbi al-z-ma'in amma ba'adu pertama-tama marilah kita pajatkan puji syukur kita khairat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita berkumpul di Masjid Alhamidiyah pada malam hari ini salat setah salam semoga tetap curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad s.a.w yang sama-sama kita hormati Bapak Kaya Abdur Rashid LC MPD yang sama-sama kita hormati segenap sifitas akademika dari santrin Alhamidiyah Depok dan yang saya hormati dan saya sayangi para santri wansantriwati santren Alhamidiyah ya Insyaallah semua dalam keadaan sehat dalam selalu dalam kebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai Pak Kiyai dan saya makin adik-adik ya adik-adik semua dan juga yang ada di Zoom mungkin yang pertama kami atas nama keluarga dari keluarga Bapak Haji Raden Panji Hadi Cahyono Sasra Ningrat dan Almarhumah Ibu Rahmawati Syaihu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terutama kehadiran dari sifitas akademika dari Alhamidiyah yang tadi pagi hingga proses pemakaman hadir di Tanah Kusir dan juga ikut mendoakan mendukung semua aktivitas sampai dengan Almarhum yang kami dimakamkan juga mungkin kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari proses eh pemandian sepeda dengan pemakaman dan juga mungkin kegiatan pada hari ini kami mohon dimaafkan Hai mungkin yang pertama itu yang kedua seperti tadi yang disampaikan oleh Hai emisi juga ya Alhamdulillah dulu saya duduk di seperti adik-adik semua ya jadi saya santri senafiyah Alhamidiyah juga seperti kalian jadi mungkin saya menyampaikan ibroh ya perajaran dari apa yang dari ayah saya Almarhum ya jadi mungkin yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan ya jadi artinya saya dan adik-adik saya sekarang yatim piatu gitu ya jadi ibu saya sudah wafat ayah saya hari ini wafat jadi yatim piatu jadi lessonernya apa gitu ya buat teman-teman atau adik-adik semua disini yang masih punya orang tua gitu ya yang lengkap apalagi lengkap bapak ibu atau ayah bunda dan seterusnya gitu ya manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk senantiasa apa senantiasa selalu menyayangi kedua orang tua kita gitu ya dan berbaktik pada orang tua kita karena pastinya kalau sudah tiada ya akan beda lagi ceritanya gitu ya dan untuk adik-adik semua mungkin disini ya jadi harus merasa bersyukur gitu ya bahwa kalian di apa di pesantren ini gitu ya menyantri di pesantren ini atas dukungan dari orang tua kalian gitu ya jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan jadi perlunya bersyukur ya kemudian tadi pentingnya berbakti dan juga mungkin bersyukurnya lagi ya didorong teman-teman sekarang ini untuk berdakwah gitu ya ini kan sebagai bagian dari dakwah teman-teman menggali ilmu nantinya bisa dakwah keluar karena apa yang ditanamkan oleh almarhum ayah anda saya adalah dakwah dimanapun berada artinya semaksimal mungkin dengan seminimal mungkin apa yang diketahui karena mungkin teman-teman bersyukur mungkin saya juga bersyukur pernah mengenjam sebagai santri kalau ayah anda saya tidak pernah jadi santri tapi alhamdulillah bisa bangun masjid aktif di pesantren alhamidah ini dan beberapa aktivis lainnya gitu jadi aktivis ya sebagai aktivis dan itu jadi hikmah yang perlu kita petik dan mungkin yang saya petik juga ya jadi poinnya adalah mungkin teman-teman ini kalau misalnya teman-teman merasa jadi gak bisa saya merasa gak bisa gitu ya inget jadi selalu yang ditanamkan adalah kita sama-sama makan nasi kok gitu ya jadi sama-sama makan nasi Insya Allah pasti bisa gitu ya dengan izin Allah berdoa berikhtiar apapun dengan dakwah dan semua itu Insya Allah akan menjadi ladang amal dan dengan ikhtiar tersebut sama-sama makan nasi jadi pasti bisa gitu ya mungkin itu ya teman-teman semua jadi sekali lagi saya mewakili dari keluarga ayah anda almarhum Hadi Cahyono dan almarhumah Ibu Nda Rahmawati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekilafan terutama dengan almarhum ya apabila pernah bertemu almarhum kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya Insya Allah mohon doanya dan kekelasannya yang adik-adik semua dan yang ada berada di sini dan juga di Zoom yang sudah mendauakan ayah anda semoga ayah anda ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah mungkin akhir kalam kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh